Bismillahirrahmanirrahim lanjutan Dan ketika dimakan terasa manis bagaikan madu Maka ia mengucapkan Alhamdulillah Lalu berjalan bertemu dengan mangkok emas Dan ia ingat ini harus disembunyikan Maka ia menggali sumur dan menanam emas itu Dan ketika ditinggal tiba-tiba keluar di atas tanah Lalu ditanam lagi dan keluar lagi Sehingga ketiga kali ia berkata Saya telah melaksanakan perintah Maka ia terus berjalan Tiba-tiba ada burung yang dikejar oleh lang Dan burung itu berkata Ya Nabi Allah tolonglah aku Lalu diterima dan dimasukkan dalam bajunya Maka datanglah lang dan berkata Ya Nabi Allah saya lapar sejak pagi Dan saya mengejar buruanku itu Karena itu jangan kau patahkan harapanku dari rizkiku Nabi merasa yang keempat tidak boleh diputus harapannya Tetapi ia bingung untuk menyelesaikannya Kemudian ia mengambil pisau Dan memotong sedikit daging pahanya Dan diberikan kepada lang Sehingga lang itu terbang Lalu burung itu pun dilepaskannya Dan yang kelima ia melihat bangkai bau busuk Maka ia lari daripadanya Maka pada malam hari ia berdoa Ya Tuhanku Aku telah melaksanakan perintahmu Maka jelaskanlah bagiku semua itu Maka ia bermimpi bahwa yang pertama Yang kau makan itu ialah Marah pada mulanya tampak sebesar kulit bukit Tetapi pada akhirnya Jika kita bersabar Dan ditahan menjadi lebih manis dari madu Kedua Amal kebaikan Walaupun kau sembunyikan Maka ia tetap akan terlihat Ketiga Jika diamati orang Maka jangan hianat Jika diamati orang Maka jangan hianat pada amanat tersebut Keempat Jika ada orang minta kepadamu Maka usahakan untuk membantu orang tersebut Meskipun kau sendiri berhajat kepada sesuatu itu Yang kelima Gibah Maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul Untuk bergibah membicarakan keburukan orang lain Wallahu'alamu bisawab Wallahu'alamu bisawab Wallahu'alamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh